Intro Pengalaman Dr. Lim Yotai dalam melakukan autopsi Ditulis oleh Yosef Tugio Taher dari buku Mengorek Abu Sejarah Hitam Indonesia Dr. Lim Yotai, yang kemudian menggunakan nama sebagai Dr. Arief Budianto menuturkan pengalamannya dalam melakukan autopsi sebagai berikut Hari itu tanggal 4 Oktober tahun 1965, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat datang satu truk dengan lebih dari 20 tentara ke rumah saya di kawasan Kampung Angus, Gelondongan, Gelodok Kota Waktu mereka datang, ibu saya kaget setengah mati Ibu pikir, saya dijemput karena terlibat gerakan komunis Waktu itu kan sedang gencarnya pembersihan Tidak tahunya, tentara itu membawa surat dari Prof. Sutomo Cokronegoro Dalam surat itu disebutkan, saya diminta datang ke RSPAD Gatot Subroto untuk membantu beliau memeriksa mayat tujuh pahlawan yang terbunuh pada tanggal 30 September Jadilah, setelah saya berpakaian, saya berangkat dengan truk itu ke RSPAD Waktu itu suasana Jakarta sangat mencekam Jam malam juga masih berlaku, dan di beberapa tempat ada pos penjagaan Kami diharuskan berhenti dan pengantar-pengantar saya menyebut satu kata sandi Dan, setiap berhenti di satu pos, baik yang menjemput saya maupun yang di pos siap-siap mengokang brengunnya Saya waktu itu takut sekali Itu truk tentara yang pakai terpal, dan saat itu saya duduk di depan Untunglah, semuanya berjalan dengan lancar dan kami sampai dengan selamat di RSPAD Gatot Subroto Saya masih ingat, pasukan yang menjemput saya bukan RPKAD atau resimen para komando angkatan darat tapi pasukan kostrat atau komando cadangan strategis angkatan darat Ketika saya sampai di kamar autopsi RSPAD Di sana sudah ada profesor saya, Sutomo, dan senior saya yang lain dari Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yaitu Dr. Ferry Liao Yansiang Kelulusan saya dan Dr. Ferry cuma beda 5 bulan Saya ditunjuk Dr. Sutomo untuk membantu dia karena memang dia inilah yang paling senior Saya malah paling muda di antara mereka Dr. Ferry lulus 5 bulan lebih dulu dari saya Saya lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 1957 dan setelah itu langsung mengambil spesialis forensik Di kamar autopsi, saya melihat, secara umum, kondisi mayat memang sudah membusuk Memang tidak berulat, tapi kulit arinya sudah ngelotok Tidak juga terlalu kembung, tapi sedikit berlendir dan kulitnya kekuningan Semua mayat masih berpakaian lengkap seperti yang dipakai terakhir Itu sebabnya, tim kami mendata benda-benda yang melekat di tubuh mayat Saya memeriksa mayat pertama mulai dari giginya Di antara 2 gigi serinya, juga gigi taringnya, ada gigi kecil dan aneh Itu kelainan, namanya Mesio Dentis Saya melihat keanehan itu Lalu, saya tanyakan ke dokter angkatan darat Dokter, giginya, adakah yang punya gigi begitu? Dia langsung bilang, oh, ini Jendral Liani Ketika memeriksa mayat Jendral Liani, ada satu hal yang saya paling ingat Bola matanya sudah copot dan mencelat keluar Itu terjadi karena ketika dimasukkan ke sumur, kepalanya lebih dulu Di dasar sumur itu ada air, jadi kepalanya terendam di sana Saya juga masih bisa mengenali pakaian Jendral Liani Dia mengenakan pakaian piyama loreng-loreng biru putih biru Kemeja piamanya penuh pecahan kaca Dia akan ditembak di depan pintu kaca rumahnya Itu sebabnya, sisa pecahan kacanya masih berhamburan kemana-mana Selain mayat Ahmad Liani, saya memeriksa jenazah MT Haryono Kami bekerja sepanjang malam itu sampai dini hari Di ruang autopsi itu, digunakan dua buah meja autopsi Kami tanyakan waktu itu, apakah mayat para Jendral akan diautopsi lengkap atau tidak Para Jendral yang hadir, termasuk Pak Harto, bilang tidak usah Tentang Pak Harto, sewaktu kami sedang sibuk-sibuknya melakukan autopsi Beliau juga datang Ada beberapa Jendral yang masuk ke ruangan autopsi saat itu Pak Harto tidak bicara apa-apa ketika itu Dan saya juga tidak sempat memperhatikan Karena saya sedang sibuk bekerja Yang saya ingat, saya sedikit mengangkat kepala mayat yang sedang saya periksa Dan baru sadar, Pak Harto ada di ruangan Dia mengenakan battle dress atau pakaian tempur Kabarnya, RSPAD dari malam sampai pagi dijaga ketat pasukan Kostrat Tapi, kepada kami tidak ada tekanan apapun, khususnya kepada saya Itu sebabnya, saya berani bicara seperti itu kepada rekan-rekan yang lain Di luar, kami sudah mendengar berita yang menyeramkan soal kondisi penis korban Karena itu, kami melakukan pemeriksaan yang lebih teliti lagi tentang hal ini Tapi, apa yang kami temukan malah kondom di kantong salah satu korban yang bukan Jendral Ada juga korban yang ditemukan tidak disunat Kami periksa penis-penis para korban dengan teliti Jangankan terpotong, bahkan luka iris saja juga sama sekali tidak ada Kami periksa benar itu, dan saya berani berkata itu benar Itu faktanya Satu lagi, soal mata yang dicongkel Memang kondisi mayat ada yang bola matanya copot Bahkan ada yang sudah kotal katil Tapi, itu karena sudah lebih 3 hari terendam Bukan karena dicongkel paksa Saya sampai periksa dengan seksama tepi matanya dan tulang-tulang sekitar kelopak mata Apakah ada tulang yang tergores, ternyata tidak ditemukan Kalau dikatakan sama sekali tidak ada penyiksaan, itu juga tidak betul Mayat-mayat itu ditembaki berkali-kali Pergelangan mayat Haryono malah jelas sekali hancur Karena bebatan perekat yang direkat kuat-kuat dan diikat sejak dari lubang buaya Saya tak percaya, mayat yang dijatuhkan ke sumur bisa hancur pergelangan tangannya dan telapak tangan seperti itu Kepala mayat Jendral Sutoyo pecah Itu juga kami tidak bisa bilang karena penyiksaan Karena kami tak ada di sana Tapi, yang jelas itu luka tembak Seluruh korban memang ada Namun karena kondisi mayatnya sendiri sudah busuk Kami tak bisa bedakan lagi Apakah kondisi mayat sesudah mati atau sebelum mati Seperti dikatakan tadi Kami sampai was-was setelah selesai memeriksa mayat Karena kami tidak menemukan penis yang dipotong Sehingga waktu membuat tulisan visum, semua anggota tim forensik ini ketakutan Bagaimana ini dilakukan? Sementara itu, di luar sudah berkembang sangat santer cerita-cerita yang tidak benar dan terlalu dilebih-lebihkan Soal kondisi mayat perwira Saya sebagai yang termuda di kelompok tim forensik cukup tahu diri Saya bicara paling akhir setelah senior-senior saya Waktu itu, saya bilang Ini adalah tugas negara Bolehlah kami anggap negara adalah wakil dari yang maha kuasa Karena itu, kebenarannya lah yang harus dikemukakan Kalau sampai itu yang dipersalahkan Biarlah kami yang tujuh orang ini masuk penjara Tapi, saya yakin itu tak mungkin terjadi Kenapa? Karena, kami melakukan yang benar Hal yang benar itu memang tak pernah terungkap di surat kabar di sini Tapi di koran-koran Amerika pernah diungkapkan kebenaran ini Buat saya, selama melakukan autopsi Saya belum mendengar pemberitaan yang luaran itu Saya murni bekerja objektif Objektifitas saya 100% Cuma, saya tidak tahu anggota yang lain Saya baru tahu berita-berita itu Waktu selesai tugas di dini hari tanggal 5 Oktober Kami duduk di ruangan besar di RSPAD membicarakan hasil tadi Setelah selesai diperiksa Semua mayat itu dimasukkan ke dalam peti Dan dibawa ke markas besar angkatan darat yang di jalan veteran Mula-mula saya dibawa ke kostrat dulu Yang berada di depan gambir Upacara berlangsung di markas besar angkatan darat Setelah itu saya pulang Jadi, saya melakukan autopsi dari malam tanggal 4 Oktober sampai pagi tanggal 5 Oktober tahun 1965 Akan tetapi, hasil autopsi para dokter ahli forensik atas jenazah para jeneral Tentang tidak adanya bekas-bekas penyiksaan Seperti pemotongan penis Pencongkelan mata Dan sebagainya Yang laporan lengkapnya diserahkan kepada Soeharto Tidak pernah disiarkan Soeharto kepada umum Bahkan Soeharto sengaja membiarkan propaganda media masa Terutama harian angkatan bersenjata dan berita yuda Untuk mempengaruhi persepsi umum Yang merupakan alat ampuh bagi Soeharto Untuk menyapu G30S Disamping menggunakan angkatan darat Terutama RPKAD Untuk membersihkan dan menghabiskan lawan-lawan politiknya Terutama PKI Terima kasih